Ini kemarin sudah dua kali penyemperan memakai pupuk cair untuk tanaman padi Yang saya racik sendiri dan hasilnya itu sangat luar biasa Sehingga daun-daunnya itu menjadi hijau royu-royu dan berdaun lebar sahabat ya Dan pupuk cair ini bagus sekali untuk semua jenis tanaman Termasuk untuk pupuk ketiga berbunga dan berbuah sahabat ya Untuk merangsang pertumbuhan bunga dan buah Dan bukan untuk tanaman padi juga sahabat ya Pupuk ini bisa untuk tanaman cabai di fase vegetatif hingga fase generatif Dan untuk semua tanaman ketika kita menyeprenya Dan untuk tanaman padi di masa pertumbuhannya sahabat ya Itu bagus sekali untuk mempercepat pertumbuhan anakannya Dan bahannya itu sangat sederhana sekali sahabat membuat pupuk cair Di sini kita memakai pupuk NVK sebanyak kurang lebih 3 sendok Ini yang pertama yang saya akan spray untuk ketiga kalinya sekarang ya sahabat Ini yang kedua dan yang ketiga sahabat ya Nah setelah itu sahabat Setelah kita taruh pupuk dari NVK itu Kita di sini membutuhkan satu bahan lagi yaitu bahan ini ya Dan kita campur adukan dan kita bisa langsung menyeprainya sahabat ya Tanpa fermentasi kalau memakai cara ini Dan ini yang saya akan lakukan adalah penyepraian yang ketiga kali Biar hasilnya lebih joss dan maksimal Dan kita masukkan ke dalam gendongan semprotan kita sahabat ya Dan ingat pupuk ini kita spray ya sahabat Ketika embun sudah tidak ada Nah itu intinya dan caranya Biar hasilnya lebih maksimal Karena ketika embun itu masih ada Itu membuat tanaman padi kita itu akan berbahaya Dan sahabat bisa lihat tanaman padi ini tumbuh subur Dan hampir tinggi sekali sahabat ya Dengan pertumbuhannya yang begitu cepat memakai pupuk cair yang kita buat sendiri Dan bahan-bahannya itu sangat mudah sekali kita buat sahabat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi bersama saya Ogi Gede Oke sahabat yang kita siapkan disini adalah pupuk NVK 161616 pertama ya Yang berbentuk gerendulan seperti ini Ini sangat dibutuhkan, kita butuhkan Dan kita hanya pakai pupuk ini sedikit saja antarnya Yang kita butuhkan yang paling bagus itu adalah pupuk NVK 161616 Yaitu pupuk captawon sahabat ya Itu sangat bagus daripada pupuk biasa Soalnya banyak sekali pupuk NVK 1616 ini adalah NVK turia tiruan sahabat ya Itu yang perlu diperhatikan Yaitu merek captawon Nah oke sahabat bahan yang selanjutnya Ini cat adalah air cucian beras yang kita sudah simpan selama satu minggu Dan memang dari air cucian beras ini sangatlah menyengat dari segi baunya sahabat ya Tetapi unsur hara Maksudnya unsur dari vitaminnya itu sangat bagus untuk tanaman sahabat ya Ntar kita kombinasikan dengan satu bahan lagi sahabat ya Nah disini adalah micin ya sahabat Micin bertujuan untuk merangsang pembungaan sahabat Itu tujuannya untuk masa generatif Dan untuk masa generatif itu dia bisa merangsang tunas-tunas baru sahabat ya Itu tujuan dari micin Banyak sekali uji coba-uji coba sahabat kita waktu itu menggunakan micin Sehingga untuk masa generatif juga bisa mengisi bulir-bulir padi sahabat ya Dan bisa membuat tanaman cabai misalkan menjadi berbuah lebat Itu tujuannya sahabat ya Oke sahabat Setelah ini sahabat Nah baru kita siapkan alatnya ya Disitu kita sudah siapkan air cucian beras sebanyak setengah liter ya Langsung kita masukin ke alat yang sudah kita siapkan Nah kita masukin seperti ini sahabat ya Ingat cucian beras yang ukuran satu minggu Jangan yang didadak sahabat ya Setelah itu sahabat Baru kita siapkan NVK nya Yang garandulan sebanyak kurang lebih 3 sendok saja Kita langsung masukin ke ini ya Ke air cucian beras terubut atau air lari ya sahabat Setelah ini baru ntar kita campur adukan sampai merata seperti ini sahabat ya Tujuannya apa Biar pelarutan dari pospor NVK 1616 itu terlalut secara maksimal sahabat ya Nah seperti ini Oke Nah sahabat setelah itu Nah ini sudah jadi ya sahabat Baru kita masukkan bahan seterusnya yang sudah kita siapkan barusan yaitu micin ya sahabat Jangan lupakan ini micin Pertanyaanlah apakah bisa memakai garam Kalau untuk garam sahabat ya itu pupuk tunggal seperti yang tinggi nitrogen seperti urea misalkan sahabat ya Atau misalkan pospat sahabat ya Itu untuk garam Garam kerosok Nah kita sediakan Kita cukup memakai 1 sendok seperti ini sahabat ya Nah kalau sudah itu langsung kita masukin ya Nah langsung kita aduk sampai merata Tapi menurut pengalaman saya Micin ini dipastikan aduknya agak lama sahabat ya Karena micin ini agak lambat terlarut Dengan dan agak lambat menyatu dengan pupuk NVK 1616 tersebut Dari itu pengadukan harus benar-benar maksimal disini sahabat ya Sampai merasa terlarut Setelah itu sahabat kita langsung masukin ke dalam botol Botol yang sudah kita sediakan yang ukuran 16 liter Nah ini ya kita masukin Seperti ini Entar tujuannya untuk apa kita harus menyimpan Dari pupuk NVK 1616 ini Agar hasilnya lebih maksimal Kalau bisa 1 kali dalam 24 cap Atau 1 hari 1 malam Sehingga entar waktu penyepraian itu Hasilnya lebih maksimal ya Jangan sampai didadak Atau jangan langsung dipakai Pastikan itu Nah ini dia sudah bentuk dan warnanya Sahabat yang sudah jadi Nah itu cara membuat NVK 1616 Super power dan ampuh Untuk merangsang pertumbuhan tanaman kita Sehingga hasilnya lebih maksimal sahabat ya Dan untuk dosisnya sahabat itu Cukup 1 liter Sahabat coba 1 mili dulu untuk 1 liter Atau 2 mili Atau bisa 5 mili Disebabkan pupuk ini sangat keras sekali Ketika sahabat nyepray Entar bisa gosong ya Dari itu rendahkan dulu dosisnya sahabat ya Baru disepray ke tanaman yang masih vegetatif Maupun tanaman yang generatif Setelah ini sahabat Nah kalau sahabat mau spray dengan langsung juga bisa ya Kita cukup memakai NVK 1616 Cukup 3 sendok sama ya sahabat Tetapi dosisnya kalau kita lakukan dengan cara ini Lihat juga tanaman sahabat itu Kalau sudah umurnya sudah dewasa Atau sudah masuk di fase generatif Kita langsung bisa menyepraynya juga Juga bisa sahabat Tetapi kalau untuk tanaman cabai Silahkan sahabat rendahkan dosisnya Nah 3 sendok NVK Dan kita tambahkan micin ya Micin bagusnya seperti video dari awal sahabat ya Yaitu 1 sendok full Dan setelah ini baru kita campur adukan Setelah kita campur aduk Karena NVK yang saya gunakan adalah NVK yang agak murah disini sahabat ya Sehingga dia cepat tercair Ya bagusnya itu seperti saya bilang Yaitu NVK captawon Biar hasilnya lebih jos dan maksimal Lalu kita masukkan ke gendongan semprotan seperti ini Dan langsung kita bisa spray Kalau memakai NVK yang ini sahabat ya Karena ini langsung mencair bersama air Dan kita spray ketika tanaman kita itu sudah berhenti ibunya Begitu ya sahabat silahkan sahabat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!